Intro MotoGP Mandalika dapat banyak pujian Kuartararo baru sampai di rumah pun tidak sabar untuk segera kembali ke Indonesia Sirkuit Mandalika yang menggelar MotoGP Mandalika 2022 pada akhir pekan lalu mendapat pujian setinggi langit dari banyak pihak termasuk tim-tim dan kru MotoGP pujian itu datang tidak saja karena keindahan ala Mandalika di sekitaran sirkuit Mandalika terletak di kawasan pantai menjadi nilai lebih bagi sirkuit Mandalika pemandangan sirkuit Mandalika dengan latar belakang laut dan nuansa bukit atau pohon hijau kerap diunggah tim-tim MotoGP hal itu juga yang diakui tim milik Valentino Rossi atau VR46 meski tidak mendapatkan hasil maksimal VR46 memuji pengalaman di Mandalika sebagai perjalanan yang indah dalam kesempatan itu VR46 mengunggah suasana sirkuit Mandalika dengan latar belakang pantai dan perbukitan terima kasih Mandalika ini adalah kunjungan yang sangat indah dan kami tak sabar untuk memelukmu lagi tahun depan tulis VR46 hal menarik terjadi di MotoGP Mandalika 2022 para pembalap meraih podium MotoGP Mandalika 2022 tidak ada tradisi semprot Sempen yang biasanya dilakukan sejarah selebrasi Sempen ini sebenarnya bukan baru-baru ini terjadi pembalap yang berhasil meraih podium akan diberikan minuman beralkohol dengan botol berukuran besar namun untuk tradisi menyemprotkan Sempen sudah ada di MotoGP sejak lama begitu diberi minuman tersebut pembalap tiga besar akan menyemprotkannya sebagai bentuk kegembiraan penariknya botol Sempen tersebut tidak disemprotkan ketika di MotoGP Mandalika 2022 ketika Fabio Huartararo di podium kedua akan melakukannya langkah mereka dihentikan oleh petugas MotoGP sementara Johan Zerko di peringkat ketiga dia langsung memberikannya kepada kru mekaniknya yang berada di bawah podium hal serupa kemudian dilakukan juga oleh sang juara Miguel Oliveira banyak yang beranggapan bahwa para pembalap MotoGP yang naik podium menghormati dan bertoleransi karena di Indonesia adalah mayoritas masyarakatnya Muslim maka para pembalap tersebut tidak melakukan semprotan Sempen yang berisi minuman beralkohol baru tiba di Perancis, Huartararo pun sudah tak sabar kembali ke Indonesia pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP Fabio Huartararo sudah kembali ke rumahnya di Perancis usai tampil di MotoGP Mandalika namun pembalap berusia 22 tahun itu mengaku sudah tidak sabar untuk kembali ke Indonesia hal tersebut diungkapkan Huartararo lewat akun Instagramnya saat tiba di Perancis selasa 22 Maret malam waktu Indonesia Barat baru saja tiba di rumah dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada semua penggemar saya di Indonesia untuk hadir dan mendukung saya untuk kembali sampai jumpa tulis Huartararo dalam postingan tersebut sambil menambahkan stiker bendera Indonesia dan Love selamat menikmati selamat menikmati